Intro Hai sahabat Hana, perkenalkan Saya Adi Hariadi dari Bank Hana Indonesia Sahabat Hana, belakangan istilah revolusi industri 4.0 sering diperbincangkan Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu revolusi industri 4.0 Dan tentunya bagaimana pengaruhi terhadap perbankan Industri 4.0 berawal dari acara di Hanover Trade Fair pada April 2011 di Jerman Yang diselenggarakan untuk memajukan bidang industri melalui bantuan teknologi Revolusi 4.0 itu merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online Dan lini produksi perindustrian Dimana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya Atau, secara sederhana, industri 4.0 merupakan sistem yang dirancang agar teknologi bisa saling terhubung Secara otomatis dan mampu berkomunikasi untuk membuat semua keputusan Dengan melibatkan sangat sedikit atau tanpa sama sekali sumber daya manusia Saat ini, revolusi industri 4.0 mulai terlaksana Proses bisnis terhubung melalui teknologi digital dan koneksi internet real-time online Seperti yang telah terdia di smartphone kita semua ini Nah, apa saja contoh dari bisnis yang menerapkan industri 4.0? Saat ini, revolusi industri 4.0 telah diterapkan di berbagai media digital Baik sebagai sarana interaksi sampai dengan transaksi Misalnya, pada bidang sharing ekonomi Yang aktivitasnya pun juga telah dilakukan berbasis peer-to-peer Berikutnya juga, di bidang cloud collaboration Adanya layanan seperti penyimpanan file berbasis online Lalu, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini pun Mendorong banyaknya perusahaan e-commerce dan bank digital tumbuh dan berkembang saat ini Era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara hidup masyarakat Termasuk kehidupan di sektor perbankan Yang tentunya juga banyak mengalami tantangan untuk beradaptasi Terlebih lagi, hadirnya inovasi-inovasi teknologi finansial atau fintech Dan mitra-mitra teknologi lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini Lantas, apakah manfaat revolusi industri 4.0 untuk perbankan? Dilihat dari perkembangan transaksi yang semakin banyak dilakukan secara digital Industri 4.0 akan memberi manfaat dalam membantu keamanan transaksi Dan membuat sistem data lebih teratur serta efisien untuk dianalisa Sehingga bisa membantu kinerja-kinerja banyak perusahaan Selain itu, manfaat berikutnya adalah perkembangan kecepatan transaksi Dengan kapasitas yang lebih banyak dalam kurun waktu yang sama Dimana transaksi dapat berjalan secara digital Apa saja perubahan perbankan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 Dengan adanya perkembangan teknologi digital Konsumen dapat lebih mudah mengakses layanan jasa keuangan melalui aplikasi digital Sehingga Anda tidak perlu lagi repot untuk mendatangi kantor cabang Contoh lainnya seperti pembukaan rekening dan pemblokkan kartu Juga dapat dilakukan secara digital Lalu apa saja faktor yang menyebabkan munculnya hubungan bank digital Dan revolusi industri 4.0 Pertama, perubahan pola konsumsi dan keinginan konsumen akan hal yang mudah dan cepat Kedua, semakin berkembangnya teknologi financial atau fintech Baik sebagai sistem pembayaran maupun pendanaan Itu juga ikut menjadi salah satu faktor Ketiga, yaitu faktor kepercayaan akan keamanan yang disediakan oleh platform bank digital Seperti mobile banking atau internet banking Kempat, regulasi yang berlaku sebagai landasan penggunaan bank digital Untuk mengetahui sejauh mana sistematis cara kerja platform tersebut Kelima, pengembangan karakteristik dan profil nasabah Seperti nasabah milenial maupun non-milenial Dengan maksud untuk memperluas jangkauan dan kesesuaian jenis layanan Perbankan dan perusahaan fintech diarahkan untuk berkolaborasi Dalam meningkatkan inklusi keuangan dan ekonomi digital Melalui penerapan aturan layanan digital untuk bank Maupun inovasi layanan digital untuk perusahaan fintech Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh OJK dan BI sebagai regulator Sahabat Hana, melalui lima hal yang tadi disebutkan Dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku masyarakat Merupakan faktor pendorong utama Agar perbankan mampu untuk terus berinovasi Dalam mempertahankan eksistensi Serta meningkatkan loyalitas nasabahnya Anda dapat menemukan inovasi digital bank Hana Melalui layanan MyHana dan Linebank by Hana Bank Yang dapat dengan mudah Anda unduh dari smartphone Anda Terima kasih telah menyaksikan video edukasi mengenai revolusi industri 4.0 Dan pengaruhnya terhadap perbankan Tantangan terbesar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini adalah Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi Oleh karena itu, saatnya untuk Anda dan saya dan kita semua Tanggap dan cakep dalam mengikuti perkembangan digital Jangan lupa ya, follow akun Facebook, Instagram Dan subscribe channel Youtube Bang Hana Untuk mengetahui info menarik lainnya Nantikan video edukasi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa